Assalamualaikum bos Nah kembali lagi bersama saya Amiri Dayat Di channel aku anak petani ya Nah pada kesempatan pagi hari ini Saya akan melakukan penyemprotan Pertama ya Untuk tanaman cabai ini Nah karena kemarin saya lihat ya Ada hama jangkrik Ataupun ulat Dan ada trip yang masih muda ya bos ya Pada tanaman cabai ini Nah ini cabai usia 7 hari setelah tanam Nah kali ini saya akan melakukan penyemprotan pertama ya Dengan itu disana ada Itu apa Bahan insektisida yang saya pakai ya bos ya Nah oke kita kesana Nah ini bos Untuk tempat pengambilan air Dan tempat penyemperayan ya Atau apa Untuk mengecom insektisidanya ya Nah disini saya menggunakan Dumil bos Arak dagang dumil Yang berbahan aktif metomil Nah ini untuk mengendalikan Nah ini untuk mengendalikan Hama ulat dan trip Dan Apa namanya ya Seperti jangkrik Ataupun apa-apa Nah disini Saya menggunakan bahan aktif metomil Karena Untuk mencegah Hama ulat Menyerang tanaman kita ya bos ya Kemudian Hamatrik Yang masih muda Atau Biasanya itu masih Kecil ya bos ya Baru netas itu Dan Insecticida metomil ini Bisa Apa ya Bisa Apa Tidak bisa menetaskan telurnya Maksudnya Telur yang Terkena Bahan aktif metomil ini Nanti Dia tidak akan bisa menetas Nah maksudnya itu Kalau Apa ya Mandul gitu loh Tidak bisa menetas Pokoknya Nah Kemudian Bahan aktif metomil ini Ya ada kelebihan Ada kekurangannya ya bos ya Kalau Kelebihannya itu Spektrumnya luas Ya bisa Membunuh Hama Ya itu Ulat Hama trip Dan lain-lain Ya disini ada juga Hama Orang sangit Kayaknya ya Ini Nah ini Untuk Merek dagang dumil ini Saya beli Ya di tukup pertanian Banyak Gak harus Bahan aktif Apa Gak harus Merek dagang dumil ya Yang terpenting Kita Mau mengobat Tanaman itu Yang terpenting Bahan aktifnya Yang digunakan Yaitu metomil Ya Dan untuk Kekurangan Metomil ini Itu bisa Membunuh Musuh alami Pada tanaman Maksudnya Kan Hama itu Mempunyai musuh alami Nah kalau kita Memakai Ini Dumil ini Bisa membunuh Musuh alami Ya Makanya Untuk tanaman padi Tidak boleh Dikasih Bahan aktif Metomil Itu ya Kemudian Disini Saya menggunakan Perekat ya Yang Merek dagangnya Cepel Ini ya Penembus Perekat ya Namun ini Sudah menghabis ya Nah kemudian Untuk milinya Saya pakai Ini 10 mili Nanti Untuk Sepelnya Perekatnya Kemudian Dumilnya Pakai 1 sendok Makan Nah Ini Ini ada air Minum Kenapa Disini Nah Ini ya Bos ya Ini Keringan air Bos Belum Diisi Ini Tanknya Yang Akan Buat Untuk Nyemprot Ini Bos 7 hari Setelah tanam Bos Ini tanpa Pupuk dasar Bos Sama sekali Kalau penasaran Coba Dilihat Di otak Di obrak Abade Channel saya Ini Karena saya Enggak memakai Pupuk dasar Nah Nanti Untuk pengocorannya Juga memakai Organik Ya bos ya Nah ini Karena Gimana ya Pupuk dasarnya Dikurangi Saja Maksudnya Pupuk kimia Dikurangi Nah ini Nah bos Kita akan Melarutkan ya Insek Disida Metomil Dan Perekat Nah untuk Pencampurannya Sendiri ya Kita Harus Mendahulukan Bahan aktif Yang Berbentuk tepung Seperti ini Bos Jadi Agar Larut dulu Masih disini Saya menggunakan Satu sendok makan ya Nah kita aduk dulu Sampai seperti ini Kemudian Kemudian Untuk perekatnya Kita Kasihkan Tuangkan ke Terakhir ya bos ya Nah untuk Perekatnya Saya kasih 15 mili aja Lu milih aja Nah ini Terima kasih ya Yang terpenting Kita tuh Main dosis Anjuran Saja ya bos ya Agar aman Oke sudah Untuk perekat ya Nah Ini Sehat Untuk Campur Mencampur Tidak terlalu Apa namanya bos Tidak terlalu Banyak bos Yang terpenting itu Kita rolling bos Jangan Masih kecil Seperti ini Kita campur Apa aja Contohnya Bahan Insektisida Pungisida Pungisida Satu sendok Apalagi Kupuk daun Gini 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 Satu sendok Belum perlu Sendoknya sekalian Dimasukin Itu malah membuat Apa namanya ya Membuat Bisa membuat Itu Apa ya Kalau Pokoknya Dari bahan aktif Yang maunya Baik Bisa menjadi racun Untuk tanaman kita Pokoknya itulah Untuk bahasa Latinnya Saya lupa Ya Penting itu Dari Maunya Untuk membantu Tanaman kita Malah jadi racun Untuk kita ya Kalau dicampur-campur Berlebihan Untuk pencampuran Ya nanti Saya melakukan penyampuran Namun kan Enggak berlebihan Gitu ya bos ya Nah ini Kita tuangkan bos Saya skip dulu bos Sulit nanti Tumpah Eman-eman ya Ya bos Setelah penuh Jangan lupa Untuk setiap Kali penyemprotan Jangan lupa Diadu ya bos Agar Ditampur Dengan air Yang Masih bening Tadi Jadi seperti ini Sudah cukup Warnanya Itu biru ya Sedikit saja bos Satu sendok makan Sudah halometamil itu Jangan kelebihan dosis ya Karena Satu sendok saja Sudah Itu pekat ya Warnanya Ini kita tutup Nah Untuk Luas lahan ini Seperti 4 hektare Bos Mungkin nanti Untuk Pertengkinya Bisa menghabiskan 3 sampai 4 Tengki ya Nah Kali ini saya akan Mulai menyemprot ya Nah Videonya Dilanjut besok ya Tiga hari kemudian Saya melakukan Penyemprotan lagi Oke Stay terus Di channel Lakona Petani ya Jangan lupa Subscribe Like dan komen Agar Bermanfaat ya Yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih Yang belum subscribe Jangan lupa Subscribe pokoknya ya Share bila perlu Ke teman-teman Agar apa yang Kalian tahu Bisa tahu Teman-teman ya Oke Saya Amir Hidayat Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh